Dugaan korupsi dan gratifikasi Pemkot Kota Semarang Akibat peristiwa ini Deddy Sitorus dari PDIP Protes keras Deddy sih Orang paling pinter Paling cerdas dan paling top Se-Indonesia itu tuh Deddy Sitorus masa gak tau sih Deddy menilai pengledahan Kantor Wali Kota Semarang Dinilai penuh Bernuansa politik Mulai miring-miring siki Gimana? Ini PDIP lagi Masih mau 27 November Masih mau Milih Milih Masih mau Milih PDIP Tanggal 27 November Nanti dibirkan ada serentak Ya gak apa-apa Calon kepala daerah Yang diusung oleh PDIP Ya gak apa-apa Kan kita bebas Menentukan pilihan kita Namanya juga demokrasi Seperti apa Protes dari Deddy Sitorus Tentang peristiwa Pengledahan Kantor Wali Kota Semarang Yang dilakukan oleh KPK Kemarin Satu Dua Tiga Celing Deddy Sitorus Ini udah paling top Udah pokoknya Gak ada lawan pokoknya Kalau Deddy paling pinter Paling cerdas Paling bersih Paling berani Paling antagonis Udah Paling dah pokoknya dah Udah gak ada lawan pokoknya Kalau udah Deddy Sitorus Kita kisirin ya Deddy Sitorus tuh Udah paling ter Pokoknya Gue jadi Ingat Deddy Sitorus Berantem sama Ebeneser Nanti aku buatin videonya ya Aduh Oke Selanjutnya Kita simak Peristiwa Pengledahan Di kantor Pemkot Kota Semarang Kantornya Mbak Ita Simak videonya KPK menetapkan Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu Atau Akrab Disapa Mbak Ita Jadi tersangka pada hari Rabu 17 Juli 2024 Yakni atas kasus Dugaan korupsi Dilingkup Pemerintahan Kota Semarang Jawa Tengah Tak hanya Mbak Ita Status tersangka Juga disandang oleh Suaminya Alvin Basri Adapun Alvin Basri Saat ini menjabat Sebagai ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Dari PDIP Penetapan tersangka tersebut Dibenarkan oleh Jurubicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto Selain Mbak Ita Dan suaminya KPK juga menetapkan Status tersangka Kepada dua orang lainnya Di antaranya Konstruksi Nasional Indonesia Atau GAPENSI Kota Semarang Martono Dan pihak swasta Rahmat U Jangkar Sebelum menetapkan Empat tersangka Dalam kasus dugaan Suap Pengadaan barang Atau jasa Di Pemkot Semarang KPK telah Melakukan pemeriksaan KPK melakukan penyidikan Terkait kasus Gratifikasi Dilingkupan Pemkot Semarang Yang menyeret nama Wali Kota Semarang Hefearita Gunayanti Rahayu Alias Mbak Ita Sebelumnya Tim penyidik KPK Menggeledah sejumlah lokasi Di Kota Semarang Jawa Tengah Untuk mengusut Dugaan tindak Pidana korupsi tersebut Pada hari Rabot 17 Juli KPK diketahui Menggeledah rumah Pribadi dan kantor Mbak Ita Kemudian Hari kedua KPK melakukan penggeledahan Di Gedung Balikota Semarang Jawa Tengah Pada Kamis 18 Juli 2024 Rombongan KPK itu Tiba di Gedung Mohiksan Balikota Semarang Sekira pukul 10 Waktu Indonesia Bagian Barat Beberapa kepala dinas Dan pegawai pemerintahan Kota Semarang Juga turut Dikumpulkan KPK Di Gedung Mohiksan Di lantai 8 tersebut Mereka dikumpulkan Untuk dimintai Konfirmasi oleh KPK Berikut daftar Para kepala dinas Pemkot Semarang Yang dikumpulkan Kepala dinas sosial Atau Densos Heru Sukandar Kepala dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan persandian Diskominfo Sunarto Kepala dinas Perumahan Dan kawasan Pemukiman Yudi Wibowo Kepala dinas Penataan Ruang Distaru Irwansah Kepala badan Kepegawaian Pendidikan Dan pelatihan Joko Hartono Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah Atau Bapeda Budi Prakoso Kepala dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang juga Pelaksana tugas Kepala dinas Lingkungan Hidup Dia Supartining Sempurna Sudah Suami Istri Dua-duanya Dari PDIP Cinta Berlanjut Di penjara Luar biasa Istrinya Wali kota Semarang Suaminya Anggota DPRD Provinsi Semarang Jawa Tengah Luar biasa Keren 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 Kena KPK Dua-duanya Keren juga Keren Keren Suami Istri Suami Istri Bisa Stake Sending Penjara Nanti Bisa Stake Sending Penjara Luar biasa Ini Oke Kita simak Pernyataan Juri Bicara KPK Rilis Terkait Larangan Bepergian Keluar Negeri Bahwa pada Tanggal 12 Juli Tahun 2024 KPK Telah Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 888 Tahun 2024 Tentang Larangan Bepergian Keluar Negeri Untuk Dan Atas Nama Empat Orang Yaitu 2 Orang Dari Penyelenggara Negara Dan 2 Orang Lainnya Dari Pihak Swasta Larangan Bepergian Keluar Negeri Ini Terkait Penyidikan Yang Sedang Dilakukan Oleh KPK Yaitu Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pengadaan Barang Atau Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023 Sampai Dengan 2024 Dugaan Pemerasan Terhadap Pegawai Negeri Atas Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Semarang Serta Dugaan Penerimaan Gratifikasi Tahun 2023 Sampai Dengan 2024 Larangan Bepergian Ini Berlaku Selama 6 Bulan Kedepan Proses Penyidikan Saat Ini Sedang Berjalan Untuk Nama Dan Inisial Tersangka Masih Belum Disampaikan Saat Ini Udah Jadi Tersangka Empat Orang Satu Tadi Semua Istri Yang Keduanya Adalah Dari Swasta Kontraktor Udah Dicegah Juga Pempergian Ke Luar Negeri Empat 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 Nya Udah Gak Bisa Lagi Stik Di Luar Negeri Nanti Stik Surnya Di Penjara Adanya Stik Surnya Penjara Ini Udah Baru Ini Aduh Oke Kalau sudah Seperti Ini Apakah Kita Mau Masih Memilih Di Pilih 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 Serentak Nanti Calon Kepala Daerah Yang Diusung Oleh BDIP Ya Keputusan Terserah Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Saya Ya